Pemirsa Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suryansyah sudah menambah beberapa fasilitas untuk memudahkan warga dalam melakukan pemeriksaan kesehatan. Walaupun begitu, pihak Rumah Sakit yang berada di kawasan Jalan Rantawan Dat Banjarmasin Selatan ini diminta untuk terus meningkatkan pelayanan. Pemirsa Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suryansyah sudah menambah beberapa fasilitas untuk memudahkan warga melakukan pemeriksaan kesehatan. Walaupun begitu, pihak Rumah Sakit yang berada di kawasan Jalan Rantawan Dat Banjarmasin Selatan ini diminta untuk terus meningkatkan pelayanan. Ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin Weh Takuni Prima TV Jelang Tengah Hari Senin, 12 Juni 2023. Muhammad Yamin menyatakan akan selalu mendukung wan mengapresiasi pemerintah kota dalam menyiapkan anggaran untuk peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Karena penduduk Banjarmasin dan jumlahnya kurang lebih 600 ribu jiwa ini tentunya membutuhkan pelayanan kesehatan yang sangat baik. Politisi Partai Gerindra ini memadahkan, wayah ini jumlah pasien untuk berobat dan mendapatkan pelayanan semakin meningkat sehingga Rumah Sakit Sultan Suryansyah membutuhkan sarana serta fasilitas yang harus lengkap. Namun saat ini kan banyak keluhan masyarakat khususnya adalah terkait namanya fasilitas untuk rawat inap. Itu dikatakan hampir banyak yang tidak bisa mendapatkan tempat penginap atau tempat inap atau rawat inap sehingga masyarakat itu kebanyakan masih terlantar di IGD ya. Nah kita berharap ke depan memang perlu yang namanya untuk melakukan pengkajian kembali dalam hal untuk pembangunan di masyarakat sosial saksa. Nah tidak hanya fasilitasnya tempat penginapannya namun juga kita harus menambah yang namanya tenaga medis, peranatan medis. Yang itu akan menjadikan adalah satu fasilitas yang akan menunjang kinerja daripada Rumah Sakit Sultan Suryansyah. Muhammad Yamin meminta pula pihak Rumah Sakit Sultan Suryansyah mendata kebutuhan anggaran yang diperlukan. Supaya kekurangan sarana serta fasilitas dapat sesegeranya terpenuhi agar kadada lagi keluhan dari warga yang handak mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Muhammad Yamin pun berharap adanya dukungan warga pada pola hidup sehat dengan cara menjaga kebersihan yang ada di lingkungannya masing-masing. Khususnya Rumah Sakit itu membuat suatu anggaran atau budgeting yang rasional untuk bisa menambah pelangunan ataupun fasilitas yang ada di rumah sakit. Sehingga dapat mengkaper yang namanya khususnya adalah warga kota Bajak Masin. Namun juga tidak menyampingkan yang namanya kita harus memperhatikan juga terkait dalam hal infrastruktur dan juga dunia kependidikan. Namun fasilitas ini kita berharap kita juga menghimbau bahasanya kepada masyarakat untuk besar hidup yang namanya pola sehat.